Kevin Hillers, kini ditetapkan sebagai tersangga atas kasus yang dilaporkan oleh mantan kekasihnya Dr. Siska Ger. Ia yang merasa tak terima pun lantas menyeparkan bukti sebuah video di mana sang mantan kekasih melakukan kekerasan kepada dirinya. Melalui akun Instagramnya, Kevin Hillers mengunggah video berisi penganiayaan yang dilakukan mantan kekasihnya Dr. Siska Ger terhadapnya. Tampak dalam video, Siska dan Kevin terlihat adu mulut hingga terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan di sebuah kamar hotel. Siska Ger tampak sangat agresif memukul hingga menendang tubuh Kevin Hillers. Bahkan Siska Ger juga menggunakan properti hotel saat menganiaya Kevin. Kevin Hillers pun menyebut jika mantan kekasihnya itu playing victim. Saat mengalami penganiayaan, Kevin Hillers tampak tak memberikan perlawanan. Pada keterangan onggahannya, pesinetron ikatan cinta ini mengaku tak terima sebagai tersangka. Lantaran dirinya menjadi korban kekerasan. Kevin melakukan kekecewaannya kepada pihak kepolisian yang menetapkannya sebagai tersangka. Ia merasa heran lantaran sebagai korban, dirinya justru ditetapkan sebagai tersangka. Ia kecewa dan merasa miris dengan hukum di Indonesia. Lebih lanjut, Kevin Hillers meminta agar sistem penanganan hukum di Indonesia diperbaiki. Dirinya menyebut hukum seperti ini yang bisa merusak citra kepolisian di Indonesia. Kevin merasa aden janggal dengan penanganan kasus tersebut. Ia menjelaskan pada tanggal 28 Oktober, ia menerima surat yang menyatakan dirinya menjadi saksi. Kemudian pada tanggal 1 November, ia dipanggil untuk diperiksa. Kevin menulai apa yang dilakukan tersebut sangatlah terburu-buru. Di unggahan ini juga, Kevin memperlihatkan video wawancara pengajara Siska dengan media yang meminta agar dirinya dijadikan tersangka. Kevin Hillers heran sang mantan tak memiliki bukti telah dianiaya. Hal itu juga ia sudah tanyakan kepada penyidik. Kevin Hillers yang juga melaporkan Siska Agir atas kasus serupa, justru memiliki bukti tindakan kekerasan sang mantan. Dalam unggahan tersebut, tampak Kevin berkali-kali dipukul dan ditendang oleh Siska. Hingga petugas keamanan hotel menengahi Kevin dan Siska saat melakukan tindakan kekerasan. Sebagaimana diketahui, Dr. Siska Agir telah menjalin hubungan selama 7 hingga 8 bulan dengan Kevin Hillers. Dr. Siska telah lebih dulu mengaku menjadi korban pengenayaan Kevin. Ia membeberkan kejadian pengenayaan ini terjadi saat di lokasi syuting sebuah sinetron. Akibat pengenayaan yang dilakukan sang kekasih, Dr. Siska mengalami memark di sejumlah bagian tubuhnya. Dr. Siska terus mencari keadilan setelah mendapat tindakan dugaan kekerasan dan pelecehan dari Kevin Hillers. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!